500.000? Tidak apa-apa ya? 2024 masih bingung cari tripod? Ayo ikut. Halo Kratos, kembali lagi di YouTube Plaza Camera bersama saya Dava. Bagi Kratos yang lagi bingung cari tripod, ini aku ada 3 orang melalasi tripod di bawah 500.000 yang pastinya memulti fungsi. Yang pertama, kita punya tripod Atanta Kaiser 234V. Dia dibander dengan harga 400.000an saja, dengan tinggi maksimal di 160 cm, dengan maksimal beban yang ditampung sekitar 4-5 kg. Saat dilipat, ukuran tripod ini hanya sekitar 50 cm-an, dengan berat tripod hanya 1,7 kg. Di bawah tripod ini terdapat hook untuk menambah beban tripod, jadi bisa lebih stabil terhadap penjangan. Yang kerennya lagi, dari tripod ini bisa kita jadikan monopod loh, tanpa harus melepas salah satu kakinya. Jadi lebih simpel dan fleksibel. Keren bukan? Untuk menubah menjadi monopod, kita perlu membuka kuncinya di bagian tengah, lalu melepaskan kepala dan juga leher dari kaki tripod. Lalu di bagian ujung kita hanya perlu memutar dan menarik ke bawah, lalu menguncinya kembali. Kepala tripod ini sudah full head, jadi lebih smooth saat kita melakukan pergerakan. Lanjut, sekarang kita ada tripod Moomer alias Murammeriah, yaitu Takara Legacy 204. Dengan harga Rp 108.000an, Kratos sudah bisa memiliki tripod ini. Dengan tinggi sekitar 150 cm, dengan beban yang mampu ditampung di tripod ini sekitar 2-3 kg. Saat dilipat, tripod ini hanya berukuran 44 cm, dan berat tripod ini hanya sekitar 700 gram. Ringan dan kecil bukan? Di bawah kaki tripod ini sudah dilengkapi dengan rubber pad, atau carry atis lip, jadi jangan khawatir deh kalau tripod ini bisa meluncur sendiri. Yang terakhir, kita ada tripod unik dari Gmx X140. Tripod ini di harga kisaran Rp 300.000an. Tinggi tripod ini 140 cm, dan berat yang mampu ditampung tripod ini sekitar 2-3 kg. Dan saat dilipat, tripod ini hanya berukuran 45 cm, dengan berat total 800 gram. Berbahan material aluminium, jadi terkesan lebih kokoh, dan sudah dilengkapi dengan tas saat pembelian. Nah, apa yang unik dari tripod ini? Yang unik adalah kita bisa menggunakan kamera dan HP sekaligus, tanpa ada alat tambahan. Karena holder HP-nya sudah built-in di dalam handle-nya. Jadi tidak perlu lagi deh kita beli holder HP lagi. Nah, itulah tadi 3 rekomendasi tripod di bawah Rp 500.000. Jika kreator masih bingung dan pengen tahu bentuknya seperti apa, kreator bisa datang aja langsung di showroom kita di Rupo RMI A1, daerah ngakel. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Isi mas. Jadi, duit Rp 500.000 saya tiba-tiba di borong HP. Sampai jumpa di video selanjutnya.